1,3 juta tenaga kesehatan dan 195 ribu petugas pelayanan publik sudah mulai menerima SMS vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Vaksinasi akan dilakukan pada pertengahan Januari yang diberikan sebanyak 2 dosis selama 14 hari. 1,8 juta dosis vaksin Sinovac telah tersimpan di PT Bio Farma, Jalan Pastor, Kota Bandung, Jawa Barat. Rencananya vaksin gelombang kedua ini akan menjalani tes sebelum digunakan untuk vaksinasi pada masyarakat. Sebelumnya, 1,8 juta dosis vaksin asal pabrikan Cina Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tenggarang, Banten pada Kamis lalu. Vaksin tiba dibawa oleh pesawat Garuda Indonesia. Datangnya vaksin gelombang kedua ini menggenapi total 3 juta dosis vaksin Sinovac yang dikirim ke Indonesia. Dan hari ini kita menyaksikan bersama datangnya batch kedua dari vaksin Sinovac ke Indonesia. Insya Allah dengan doa seluruh rakyat Indonesia, kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari, Insya Allah vaksin ini sudah bisa kita distribusikan ke 34 provinsi Indonesia untuk kita bisa mulai program vaksinasi ya. Rencananya pada tahap pertama seluruh vaksin yang dipesan oleh Indonesia akan disuntikan kepada Garda terdepan penanganan COVID-19. Calon penerima vaksin COVID-19 tahap pertama bisa mengecek di web pedulilindungi.id dengan memasukkan nomor identitas penduduk, kemudian memasukkan kode RENUJAPTA. Dan akan muncul informasi apakah termasuk pada calon penerima vaksinasi tahap pertama atau tidak. Bagi tenaga kesehatan yang belum termasuk mendapat vaksinasi COVID-19, gratis pada periode ini bisa juga melengkapi data diri dan dilengkapi dengan surat keterangan tenaga kesehatan yang dikirim ke email vaksin at pedulilindungi.id. Jika sudah terdaftar sebagai penerima vaksin, calon penerima vaksin dapat melakukan registrasi ulang di aplikasi pedulilindungi atau web pedulilindungi.id. Kemudian akan diarahkan untuk melakukan panggilan ke Bintang 119 Pagar. Kementerian Kesehatan juga sudah mulai mengirimkan SMS kepada seluruh penerima vaksin COVID-19 yang telah terdaftar pada vaksinasi tahap pertama sejak 31 Desember lalu. SMS dikirimkan dari peduli COVID yang menyertakan nama penerima vaksin beserta nomor kependudukan. Pada tahap pertama vaksinasi, kelompok prioritas penerima vaksin adalah 1,3 juta tenaga kesehatan dan 195 ribu petugas pelayanan publik. Tim Liputan, Anyus Pelaporkan.